Hmm, sebenarnya bagian ini adalah yang paling saya kurang suka. Aduh, aku gak tega. Sekarang udah jam 11 malam di sini, berarti kita sudah semakin mendekati akhir episode sapi kita kali ini sekaligus akhir episode si sapi. Maksudnya gimana? Hmm, biar Pak Pri dan teman-teman yang nanti ngejelasin. Kita lihat aja. Sudah semakin memberi clue. Hmm, sebenarnya bagian ini adalah yang paling saya kurang suka. Aduh, aku gak tega. Pemotongan sapi biasanya memang dilakukan di malam hari untuk menjaga kesegarannya saat didistribusi pada pagi hari nanti. Semakin jago sang jagal, semakin cepat pulang, semua proses ini akan berlangsung. Darah yang tak keluar dengan sempurna juga bisa berpengaruh pada kualitas dan rasa daging sapi nantinya. Sekilas memang tampak kejam ya. Namun, posisi lembu yang langsung berada di bawah manusia dalam siklus rantai makanan ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Kayaknya untuk sementara, aku gak berani makan daging sapi dulu deh. Pak Tri sendiri sudah hampir 20 tahun lamanya menjadi tukang jagal. Tak heran, dia dan kru-nya sudah sedemikian lihainya. Yang paling susah pas jagal sapi itu apanya, Mas? Pas ngapain? Oh, justru pas jatuhkannya. Terima kasih. Oh, justru pas jatuhkannya. Terima kasih. Terima kasih.